Dan di awal trailer terlihat Tias yang lagi menjenguk Aura, tentu saja Tias pun khawatir dengan keadaan Aura Tapi kalian bisa lihat ya, suasananya tuh malah semanis ini, semesra ini, sedekat ini Terlihat Aura bermanja-manja, nyuapin mama dan juga papanya Dan tentu saja Dian sangat menikmati ini, dan pastinya di dalam hati Dian itu bersedih Kenapa cintanya bersama dengan Tias susah bersatu Seperti ada tembok penghalang yang halangin cinta saya dan Tias Dan pertemuan ini terlihat sangat janggung, bahkan terlihat Tias lebih sering menundukkan pandangannya Ini alamat fisioterapi, tempat dimana saya ketemu dengan Zidane, tolong kamu cari Zidane Sementara itu terlihat Cino yang membayar seseorang untuk mencari Zidane dan menyelidiki tentang Zidane Tentu kalau enggak, ketemu enggak ketemu, sedikit apapun progresnya, kamu kabarin saya Oke bro, siap Tentu saja Cino segera ingin mengetahui semuanya, apa sebenarnya yang disempunyikan oleh Zidane darinya Sementara itu terlihat Farhad yang menerima telpon dari seseorang, tetapi Farhad enggak mau mengangkatnya Dia pun melempar handphone itu, dan Farhad enggak sadar kalau handphone itu kepencat menerima Ini semua gara-gara Tiara, bukan aku yang menginginkan Zidane mati Dan hingga akhirnya, ketika Farhad lagi bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi, Zidane mendengarnya Dan akhirnya sekarang ini Zidane tahu kalau semuanya adalah gara-gara Tiara Tapi Tiara Dan mendengar itu tentu saja Zidane pun kaget banget ya, benar-benar enggak menyangka kalau ternyata Honey bakal setega itu kepadanya Kamu diam-diam datang ke Waini Sementara itu terlihat Honey dan juga Mulan yang masuk ke dalam rumah, dan betapa marahnya Honey melihat ada Tias di dalam rumah Guap Honey, aku enggak akan biarkan kamu nyakitin perempuan yang aku cintai Kemudian dengan segera, Dian pun datang melindungi Tias, dan Dian pun berkata kalau dia enggak akan membiarkan siapapun berusaha melukai orang yang dicintainya Iya, ya tentu saja disini Tias pun kaget banget ya dengan apa yang dibilang oleh Dian Begitu juga dengan Honey, pastinya shock banget ya dengan apa yang Dian katakan Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Dan memang benar-benar Honey keterlaluan ya, bisa-bisanya dia kembali menodongkan seperti itu kepada Tias Dan tentu saja ini adalah sebuah tindak kriminal Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye